Informasi berikutnya, Saudara Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal Pulau Rempang. Salah satu poinnya adalah warga dari lima kampung akan dipindah ke Tanjung Banon. Lima kampung yang direlokasi adalah Blokkek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merak, dan Sembulan Hulu. Untuk tahap awal di kampung tersebut, nantinya akan dibangun pabrik kaca dan panel surya. Menurut Menteri Bahlil, ada sekitar 900 keluarga yang akan dipindah dalam proyek Rempang Eko City. Tidak 300 diantaranya sudah daftar dengan sukarela. Kita geser dari kampung-kampung itu ke kampung Tanjung Banon. Jadi ada lima kampung yang kena yaitu Blokkek, Pasir Panjang, Sembulan Tanjung, Pasir Merak, Sembulan Hulu. Kita geser ke Tanjung Benun yang lokasinya tidak lebih dari 3 km. Menurut rencana, Saudara Tanjung Banon akan dijadikan kampung percontohan di Pulau Rempang. Pemerintah akan menyediakan air bersih, puskesmas, dan sekolah. Warga di Tanjung Banon juga diganjikan lahan seluas 500 meter persegi dengan status sertifikat hak milik dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta. Sambil menunggu tempat relokasi jadi, warga akan diberi uang tunggu sebesar Rp1.200.000 per orang dan Rp1.200.000 per keluarga untuk kontrak rumah.